Intro Sidang perceraian pasangan Dewi Rezor dan Marcelino Lefran kembali digelar di pengadilan negeri Cekara Selatan pada hari Kamis 21 April 2016. Dalam sidang yang beragenda dan mediasi itu, lagi-lagi Marcelino tak menunjukkan batang hindungnya hingga membuat Dewi tampak begitu kecewa. Kecewaan yang dirasakan Dewi Rezor pun akhirnya membuat ia tak mau lagi memikirkan soal hubungannya dengan Marcel yang memang tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi jauh di dalam rubuk hatinya, Dewi Rezor ternyata menyimpan harapan bahwa nanti ia dan Marcel bisa saling jatuh cinta lagi seperti dulu. Ini mediasi? Mediasi lanjutan. Nah mediasi lanjutan ya, mengharapkan kehadiran Marcel. Tapi ya hasilnya gagal karena emang dari awal Marcelnya juga emang tidak bersedia hadir dan yaudah. Udahlah pokoknya intinya hubungan kita berdua gak usah dipikirin lagi. Yang penting kita sekarang berdua ngurusin anak aja udah gitu. Dimana nanti kita bagi waktunya untuk anak-anak itu aja. Tapi hubungan kita berdua kan gak perlu ribut, gak perlu apa, kedepannya kan kita bisa ditemen ya. Ya ntar siapa tau jatuh cinta lagi apa, saya gak tau ya gitu mah. Udah kuasa Tuhan aja. Tapi yaudahlah maksudnya untuk sekarang ini kita jalannya masing-masing. Tapi ya karena kita berdua orang tua dan kita masih punya anak, punya tanggung jawab ya. Jadi hubungan dengan anak-anak aja di jalanin gitu. Dia fokus dan kita mesti kompak untuk anak-anak tetap. Berharap jatuh cinta lagi. Statement Dewi Rezer tentu saja mengundang tanya. Apakah segala permasalahan yang terjadi membuat perasaan cinta dan sayang di hati Dewi terhadap ayah dari anak-anaknya itu sudah hilang tak berbekas lagi. Ya dia kan papanya anak-anak saya, pasti sayang cinta ada, pastinya gak mungkin hilang ya. Tapi ya mungkin udah kadernya udah beda ya, udah kayak udah gimana sih. Tapi dia udah temen aja ya, udah temen aja. Saya gak mau ribu sama sekali sama dia dan dia juga orangnya baik kok, bapak yang baik gitu ya. Selalu bantu saya urusin anak-anak. Saya kesini tuh tidak mengancang dia atau yaudah siapa yang paling kuat ayo cerai apa gimana. Enggak, enggak ada gitu. Saya mencoba setiap tahun selama pernikahan saya, saya selalu mencoba untuk ya mencari jalan keluar, kira-kira bisa damai apa enggak. Jangan begini terus. Tapi namanya pernikahan dimana-mana kayaknya yang berusaha bukan satu orang aja, harus dua orang ya. Jadi intinya seperti itu. Buat saya ini yang terbaik dan untuk masa depan anak-anak juga gitu aja. Biar-biar gak ada keributan-keributan lagi. Sub indo by broth3rmax